Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari Pada kesempatan kali ini Ibu akan Menjelaskan cara Melihat data pendaptar Atau bagi yang ingin memantau Kita lihat data Para pendaptar yang sudah Di verifikasi dan sudah terpublish Nah kita pilih Google Kemudian Masukkan di URL PPDB .cabarprop.go.id 2003 boleh ditambah 2003 Kita tunggu sebentar Nah sudah muncul Kita klik link PPDB.cabarprop.go.id Tunggu sebentar Nah setelah muncul Beranda Silahkan pilih Garis 3 atau menu Pada sudut kanan atas Ada garis 3 Kita klik Kemudian pilih wilayah PPDB Nah setelah itu Tunggu sebentar Sampai terbuka Cadis di Cadis dik Cadis dik Nah nanti kita pilih Cadis dik Tujuh ya Nah sekarang sudah muncul Wilayah PPDB Sebentar Masih belum muncul cadis diknya Nah sekarang sudah muncul Ada cadis dik satu Untuk pogor Ada cadis dik dua Kemudian cadis dik tiga Bekasi Kemudian empat Kerawang Nah kita pilih Cadis dik tujuh Untuk kota Bandung Dan kota Cimahi Silahkan klik Buka laman cadis dik Nah sekarang sudah terbuka Cadis dik tujuh Nah kita geser Ke bawah Kita scroll ya Nah disini ada data pendaptar Dan ada hasil seleksi Nah kalau untuk hasil seleksi Seleksi nanti setelah Masa pendaptaran Habis ya Jadi setelah beres Masa pendaptaran Tahap satu Nah nanti baru bisa melihat Hasil seleksi Nah sekarang untuk melihat Data para pendaptar Yang sudah terverifikasi Dan dipublish oleh panitia Kita klik di sini Klik di data pendaptar Kita geser Ke atas Kita lihat Nah jika kita ingin melihat SMA Disini sudah ada SMA ya Kalau ingin SMA Tinggal klik SMK Coba kita lihat SMA dulu Kemudian pilih Kemudian pilih kota Kita pilih kota Bandung Pilih jenis sekolah Kita pilih negeri Jika ingin melihat yang data pendaptar di swasta Silahkan pilih swasta Nah disini sudah muncul SMA Negeri 1 Bandung 10 dan seterusnya Nah misalnya kita ingin melihat SMA Negeri 13 Klik lihat ya Geser ke kiri Kemudian klik lihat Tunggu sebentar Nah disini sudah muncul Data-data para pendaptar Nah disini sudah ada pendaptar Yang jalur perpindahan tugas orang tua Atau anak guru Ini yang diseleksi jarak ya Untuk jalur perpindahan tugas orang tua Kemudian ada yang sudah mendaptar Dengan prestasi rapot Nah skornya juga sudah ada Nah kemudian ada juga yang sudah mendaptar Dengan afirmasi KETM Nah ini KETM itu Dengan jarak ya Kemudian ada juga nih Yang dengan prestasi rapot Sudah ada skornya Nah yang prestasi rapot Skor sudah ada Kemudian Nah jika ingin melihat Lebih banyak lagi Tinggal klik halaman 2 Klik halaman 3 Nah begitu cara melihat data pendaptar Nah ini Belum kita Belum bisa dilihat ya Perjalurnya Jadi kita masih Dapat melihatnya secara umum Jadi masih campuran Antara jalur Perpindahan orang tua Jalur KETM Jalur prestasi rapot Masih tergabung disini Karena belum muncul Pilihan jalurnya disini Nah coba kita Klik kembali Untuk melihat SMA yang lainnya Nah pilih kota lagi Pilih jenis sekolah Negeri Nah Tunggu sebentar Tunggu sebentar ya Nah Sudah muncul sekarang Nah jadi tunggu dulu sebentar ya Kalau sudah masukkan kota Sekolah Negeri Nah coba kita Lihat lagi SMA Negeri 1 Bandung ya Klik lihat Nah Kalau kita Tunggu sebentar Kalau misalnya Ternyata Tidak ada data Artinya Para pendaptar Ke SMA Negeri 1 Di hari pertama Belum terverifikasi Atau Belum terpublis Jadi biasanya Dari para pendaptar Diverifikasi oleh Panitia Kemudian Setelah terverifikasi Baru dipublis Sehingga terlihat di Data pendaptar Pada web PPDB ini Nah kalau belum muncul Artinya mungkin Masih dalam proses Verifikasi Kita bisa kembali Kita bisa kembali Dari Selamat menikmati